Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ada yang soleh dan solehat di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita lihat-lihat dulu ya adik-adik Tuhan itu satu, pinter Kita ulang lagi, kita sekarang pakai angka ya Satu itu Allah, dua mata saya, tiga lampu jalan, empat keluarga, lima jari tangan Dan adik-adik bisa mengikuti gerakan bu-buru, kita ulang lagi Satu itu Allah, dua mata saya, tiga lampu jalan, empat keluarga, lima jari tangan Pinter Ada-ada yang soleha, yang di rumah Hari ini kita akan belajar mengenai tanaman Tanaman apakah yang akan kita pelajarin? Coba lihat di belakang bu-buru, banyak sekali tanaman yang akan kita perkenalkan Tapi bu-buru mau memperlihatkan satu tanaman yang Masya Allah indah sekali Nah, bu-buru akan memperlihatkan, ini adalah pohon apa adik-adik? Siapa mencet tebak? Ini pohon apa? Iya, pintar Ini namanya pohon Kamboja Mungkin adik-adik sering lihat di halaman petangganya mungkin, atau di jalan ya Kamboja itu mempunyai bunga yang bermacam-macam ya Kalau ini namanya warna apa adik-adik? Ini warna pintar, ini warna pink ya Di jalan juga mungkin ada yang warna kuning, warna putih ya Ada juga bu-buru temukan di kuburan adik-adik ya Nah, sekarang kita akan perkenalkan satu persatu Nah, ini yang bagian paling bawah namanya Apa adik-adik? Namanya akar Masya Allah Akar fungsinya untuk menguatkan pohon Supaya tidak cepat roboh ya Semakin sering kita siram Semakin kuat akarnya Semakin kuatlah pohonnya ya Kemudian, ini namanya batang Coba kita hitung batangnya adik Satu Dua Tiga Empat Masya Allah Batangnya ada empat Oh, itu satu Ada lima adik-adik yang kecil ya Selanjutnya kita lihat lagi Ini namanya apa adik? Pintar Ini namanya daun Daunnya warnanya apa? Masya Allah Pintar daunnya warna hijau ya Daunnya banyak sekali ya Kita lihat lagi Ini Bunga Bunganya ada yang warna merah Merah Jingga ya Alhamdulillah adik-adik Alhamdulillah adik-adik Sudah paham namanya pohon Kamboja adik-adik Ya, pinter Ya, yang menciptakan pohon adalah Allah SWT Ya, dia lah yang menumbuhkan Ya, dia lah yang menghidupkan dan mematikan Jadinya kita tugasnya sebagai manusia yang meliharanya dengan cara disiram, dipupuk Supaya dia tetap sehat ya Hidup Kemudian Menjadi Besar pohonnya ya Untuk pelajaran hari ini adik-adik Kita cukupkan sampai disini Jangan lupa ya Kita berdoa sebelum menutup pelajaran Doa kapalatul majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu la ilahi la antah Astagfiruka Wa atubu ilaika